Anggaran program makan siang gratis yang diusung oleh Paslon 02 Prabowo-Kibran masih menjadi tanda tanya. Menko Bidang Perekonomian Air Langga Artarto mengatakan anggaran tersebut akan dibahas di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN menunggu pemenangan hasil resmi dari pemilu 2024 yang diumumkan oleh KPU. Hingga saat ini berdasarkan real count KPU pada Jumat 8 Maret 2024, Prabowo-Kibran masih unggul dengan perolehan 58,82 persen suara. Setelah adanya pengumuman oleh KPU, Air Langga mengatakan pemerintah akan membuat kebijakan terkait program makan siang gratis agar tepat sasaran. Air Langga juga menyebut pengguna APBN 2025 adalah pemerintah baru yang memenangkan kontestasi politik. Ketua Umum Partai Golekar tersebut menegaskan pembahasan anggaran program makan siang gratis menunggu keputusan resmi dari KPU. Di samping itu, Air Langga juga membeberkan bahwa di kantornya ada makan siang gratis. Dia mengklaim anggaran makan siangnya di bawah Rp15.000 per porsi. Menunya pun sudah termasuk satu potong ayam. Terlihat Air Langga? Di dalam piringnya terdapat nasi, ayam opor, tahu, tempe baceng, dan kering kentang serta sambal. Dia mengatakan program makan siang gratis di kantornya tersebut berjalan sudah satu tahun terakhir. Program ini diberikan untuk seluruh pegawai Kemenko Perekonomian. Namun ia menegankan program makan siang gratis di kantornya bukanlah yang diusung oleh Prabowo dan Kibran. Yang kemarin dilakukan adalah simulasi. Jadi simulasi itu ya masing-masing daerah yang melakukan. Tadi saya menerima bupati daripada Merauke dan juga mengirimkan undangan. Kalau di sana namanya tadi gerakan makan-makan. Jadi beda lagi, itu semua inisiatifnya adalah dari daerah. Dan kami di sini hanya belanja masalah saja. Jadi bagaimana nanti membuat kebijakan yang bisa dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar. Dan sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang. Jadi kan kita selalu sebut pemerintah yang akan datang. Karena pengguna APBN 2025 adalah pemerintah yang akan datang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.